Bupati Magetan Suprawoto bakal membangun Sekolah Luar Biasa atau SLB di Kota Magetan. Hal itu untuk mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus agar mendapat pendidikan yang layak. Bupati Magetan Suprawoto menjelaskan Pemkap Magetan sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jatimu untuk membangun Sekolah Luar Biasa atau SLB. Rencananya Pemkap akan memanfaatkan bangunan sekolah dasar di Jalan Sawu Magetan yang sudah tidak dipakai karena sudah diregrouping. Nantinya tanah tersebut akan dihibahkan untuk dibangun SLB. Menurut Bupati, pembangunan SLB akan mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus agar mendapat pendidikan yang layak seperti anak-anak lainnya. Insya Allah kita juga akan membangun SLB baru sekolah luar biasa karena itu kemenangannya provinsi. Itu kita sudah berikan hibah tanah di SD yang diregrouping itu di sekitar Sawu. Sehingga nanti anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa tetap sekolah. Dan saya sudah selalu koordinasi dan dengan Pemprov. Supaya apa? Supaya anak-anak kita mempunyai kesempatan yang sama. Karena anak berkebutuhan khusus itu justru biayanya jauh lebih mahal. Itu kewajiban kita untuk memberi kemudahan. Berarti yang tidak dipakai itu Pak? Yang disawu itu? Ya, disawu. Bupati Sprawoto meyakini peningkatan fasilitas di dunia pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik lagi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. M. Ramzi, JTV, Maketan.